Evan Hakim disini bilangnya ini mirip bulldog Bulldog, tapi bulldog aja nggak separah gini Iya Sampai kayak begini, serem banget Nah ini sebutannya extreme wrinkle Aduh, ini kan rama tari nggak apa-apa ya Nggak apa-apa, nggak apa-apa Geli banget, kayak otaknya ada di luar Iya, tapi Kateri dari apa, teman-teman semua Kurutnya agak gemuk, sensitif Ya kadang perubahan dari badan juga kelihatan ya, kayak Ini nih mungkin ada, apa namanya, agak lebih banyak minyak kotor Oh Terus putingnya membesar Membesar ya Tuh, kalau nggak Ini kalau lepas malam-malam kayak babing epet loh Iya Ngeliat ininya nih Kayak warna babi ya Ini pengaruh sekali ya warna ini ya, mahal ya Nggak juga sih, kalau warna nggak pengaruh Lebih ke karakter sama profile aja Oh Gitu Profilnya kalau ini lihat deh, maksudnya ini juga Orang nggak serem ngeliat dia gitu Muzzle-nya bagus, ininya bagus, ini ada brake stopnya sedikit Apa yang bikin dia jadi eksotik? Emang nama jenisnya bukan karena Oh gitu Jadi version eksotik tuh Persia versi bulu pendek Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City Pembeli Pecinta Kucing Indonesia kembali channel Bobi untuk seksi dunia satwa Satwa kita sudah bersama dengan Feby Halo Bobi dan fansnya Ini ternyata Ini Sultan Muda Ya Kolektor kucing, kita pengen lihat kucing-kucingnya kucing tanpa bulu Wih Mungkin Yang ada bulu Yang ada bulu Ini kolektor kucing Wih banyak Banyak roset Iya ini ada rosetnya Jadi yang paling banyak dapetin si ini Exotik ini sama satu lagi Sphinx-nya Kebetulan dua-duanya udah champion Yang satu tinggal 10 poin Grand Champion Boleh masuk ke ini? Boleh, boleh Yuk masuk ke Boleh Ini kelas eksotik Iya, Persian Exotik Apa yang bikin dia jadi eksotik? Emang nama jenisnya bukan karena Oh gitu Jadi Persian Exotik tuh Persia versi bulu pendek Versi bulu pendek Bukan eksotik bukan karena warnanya Oh bukan 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 Jadi ada jenisnya kalau ini Tuh Tapi dia udah gak turun kelas sih Udah satu tahun Ini import loh kak? Anakan import Anakan import Itu Wih cakep banget ya Kayak Apa ini mukanya Tapi ini mah udah drop Kalau pas lagi lomba Itu beratnya 5 kiloan Terus Bulunya gak rontok kayak gini Ini kan udah birahi Ini jantan betina? Ini jantan Jantan ya? Aku betina-betinanya udah Shifting ke ini Karena paling sayang dia Jadi masih aku simpen Hmm cakep banget nih kandangnya Iya Ini semuanya pake desain interior Iya desain interior yang bikinnya Sekarang orang kucing apa udah pake ginian deh? Lebih cakep ya? Soalnya lebih nyaman juga Bisa buat cafe juga Ini rosetnya baru Belum semua juga ditajang Karena gak ada waktu juga Iya Ini semua rosetnya? Enggak Separuh lagi punya yang sping Yang juaranya Ini kayak gini harga berapa dia nih? Dulu aku adopt sih hampir 40 ya Hampir 40? Iya Ada pedigree ya? Double Double pedigree Double pedigree Jadi surat Stambung ya Ada dua Dua Betul Dua klub organisasi Yang pertama itu dari CFA Satu lagi dari ICA Oke Mokanya sih lucu banget Ini Bukannya tipe itu ya? Apa sih yang Pignos itu? Iya Persian Persian Nah tapi kalo bulu pendek Sebutannya eksotik Oh Karena dia bulu pendek nih Jadi sebenernya dia lebih nge-hits Daripada BSH Cuma orang karena tau bulu pendekannya BSH Sekarang Lagi rame Lagi rame Lagi rame Padahal awalnya dari dia Gitu Iya nih Udah minta kawin mulu Oh minta kawin deh Iya Ini kalo kawin Kalo kucing bayar gak sih? Apa bisa kawin bayar gak? Oh kalo kita Kalo Cateri resmi Register gitu Gak boleh sih om Gak boleh Itu kan pacak ya jatohnya Iya iya Kalo anjing kan boleh ya? Oh gitu aku gak tau kalo anjing Kalo kucing gak boleh ya? Kalo kucing gak boleh gitu Gitu Jadi Ada sedikit perbedaan lah Gitu Jadi kalo kita ketahuan Bolehnya Ada sebutannya namanya Joint Breed Om Joint Breed Om Misalnya Om Bobby punya yang Betina Aku punya jantan Itu bisa Gitu Tapi nanti nama keluar Yang keluarnya Nama anaknya dari Cateri si betina Betina ya Bukan yang jantan Iya sama kayak anjing berantai Iya Oke kita mulai Siap kita mulai Pemanasannya cukup Pemanas cukup ya Ini speng nih Speng menarik sekali Oke Ini Oke ini sekarang ke tandang ini Ini masih ada Ini kemarin import Om Bobby Jadi kita ada import Satu-satunya Ras kucing speng Yang extra wrinkle Extra wrinkle Iya Keriputnya? Iya, jadi dia Ngomong wrinkle ya? Iya Ngomong wrinkle, ini gue habis dibotok Lalu tarik benang nih Supaya ini nih Ternyata Kalo tau wrinkle itu lebih mahal Gue gak mau tarik benang Gak mungkin tarik benang Iya Dan ini lebih ekstrim Dan di Indonesia mungkin Karena perawatannya juga lebih Gak ada di Indonesia Belum ada Dari seluruh catrice spengs yang ada Iya Makanya sekarang Banyak yang udah Antri buat anakannya Masuk om Wih, ini ada yang kate Iya Ini bambino Apa tuh bambino? Bambino itu Kawinan silang dulu ya Kawinan silang Antara spengs biasa Dengan kucing munchkin Oh Tapi udah lama ya Ini Jadi udah Dari tahun 2000-an awal Kayaknya udah ada nih Gitu Bambino ini Gitu Gitu Lihat bambino Nah Ini semua nih Betina nih Warna kita Taruh dulu Aku taruh disini Domelnya Sambil Apa namanya Nah Ini ada 4 minggu kan Kebetulan Kitennya udah pada laku nih Udah gak ada yang ini Nah ini warnanya beda-beda nih Om Bobi gak Gak geli kan Enggak Enggak Sorry Gak apa-apa Ini kalau di anjing ya Ini kayak Chinese Crested Atau Apa Hairless dog Oh iya Ada ya Nah Ini Gak boleh kena matahari juga ya Iya Dia dijemur boleh Kalau baby nih Gitu Tapi Gak boleh terlalu ini Om Bobi Gak boleh sering-sering Karena kulitnya pernah panah Iya Gitu Mesti pakai baby oil gitu gak Enggak sih Kalau mandi Yang penting dia pakai sabun baby Kasih bedak Oh mesti kasih bedak juga ya Nah gitu Ini kan beda ya Coreknya ini ya Beda Ini kayak buduk ya Ini sebutannya black tortie Black tortie Black tortie Black tortie ini 3 warna nih Black tortie 3 warna Oh ini 3 warna 3 warna Dan ini sebenarnya lebih Banyak orang suka ini Karena gak Gak kotor Pertama Yang kedua Ini pemecah warna Mungkin orang-orang taruhnya kaliko ya Kaliko Kaliko Pemecah warna 3 Iya Jadi kalau Om Bobi punya jantan Betina apapun Ketika dikawinin sama ini Dia pasti akan Berubah Gitu Jadi Anaknya keluar ada coklat Ada hitam Coklat Kalau ini warna apa masuknya ini Ini black solid Ini black Ini cakep begini warnanya Wah Kalau om Bobi suka gini Kita buka nih Kayak itu Kayak tadi kayak kucing buduk Oh Ini ada mirip tapi beda Ini Nah ini silver ya Silk point Silk point Ini catup ini Jadi warnanya point Oh Nah ini lagi hamil Oh lagi hamil Kebetulan yang aku bilang tuh Nah Ini Warnanya point Ini anak-anak Point dimananya sih Point tuh disini nih Disini aja Hanya warnanya disini Oh dia hitam disitu Iya Itu Ini mungkin sambil sharing ya cerita Kalau hak kucing hawin Eh apa hamil Kurutnya agak gemuk Sensitif Ya kadang Perubahan dari badan juga kelihatan ya Kayak Ini nih mungkin ada Apa namanya Agak segera lebih Banyak minyak kotor Oh Terus putingnya Membesar Membesar ya Tuh warnanya agak pink nih Ya sama kayak anjing ya Jadi kalau ketauan hamil Dia putingnya pink ya Iya Mamalia Terus ada Fun factnya kan orang bilang Sphinx ini nggak ada bulu atau rambut ya Biasanya sebut Sebetulnya ada Sebenarnya ada Itu tuh Ini tipis ada coba di omgol gitu Dia nggak cabut ya Enggak Oke Biasanya dia tebal hanya di area hidung Ini bulunya Di paunya dia Sama di buntu Nah ini nih contohnya Agak lemah tebal ya Iya Ada ekornya ya Ada bulunya Itu alami Dan biasa Bisa yang ini lebih tebal nih om Ini di badan Yang di badan Kalau ditaruh di ruangan ber AC Ini coblaya amat sih Untuk disayang-sayang terus Nah mau tanya harga nih Kalau yang KTG ini lebih mahal Lebih mahal Di harga berapa Tapi ini nggak ada pedigree Kalau ini pasarannya sih Sekitar 20-25 juta ya 20-25 juta Iya Lebih mahal BSH dong ya Iya Kalau BSH itu another level ya Kayak kucing bulu kan lebih Pakannya harus di sepet Iya iya Kalau ini udah ringkes banget lah Ini ringkes banget piaranya Iya Piaranya ini ringkes banget gitu Jadi nggak perlu apa-apa Nggak usah ke matahari ya Nah ini yang mirip kayak tadi nih Aku suka Black Tortini Ini bunting juga Ini bunting Ini bunting Tiga bunting Satu enggak yang tadi Nah ini bunting Gua sih nggak suka banget sama warnanya Kayak buduk ya Iya Tapi ntar kalau anaknya Ntar aku sharing deh foto-fotonya Oh lebih bagus Jadi dia pemecah Semua warna keluar Jadi dia pemecah warnanya Iya Sama kayak Kak Liko Buat induk kan boleh ya Ya ini Profilnya bagus ya Muzzle-nya nih Muzzle disini Kelihatan Terus Ininya bulat Kalau buat show ya Ini rata-rata yang buat show Terus kupingnya sejajar dari mata Sampai kesini Ngebuka keluar Terus Terus Dari ini Badannya tubular Sama buntut tuh Biasanya kalau kucing Dilihat ini Semua kucing show ya Rata-rata Jadi kalau dibengkokin itu Hampir setengah badan Oh Kalau dia kepanjangan itu nggak bagus Oke Nah ini Ini kalau Sphinx ini kan Aslinya dari Mesir ya Oh enggak Salah Sphinx itu dibilang Dari Mesir Karena di Mesir itu kan ada Ini ya Om Apa namanya Patung Sphinx Padahal Aslinya ini dari Kanada sama Meksiko Nah aku baca Jauh banget Jauh Jadi dia perkawinan kucing biasa Tapi ada kesalahan genetika Nah itu anaknya Nggak bisa tumbuh Lalu Patung kucing yang di Mesir itu Nyontek siapa Wah nggak tahu deh Nah habis Habis itu pokoknya Dia kawin Dikawinin kucing dulu Anaknya gundul lagi Padahal harusnya Ini resesif om gennya Mestinya resesif Iya Soalnya kalau dikawin sama kucing dulu Harusnya jadi kucing dulu Oh Makanya nggak tahu Kenapa itu gennya pas di sana Ini Nah ini ya Ini jadi misterius ya Padahal di Mesir ada patungnya Iya Tapi aslinya dari Kanada Nah Orang banyak tahu dari Kanada Nah Kanada itu kan tempat dingin kan Iya Nah kenapa bisa hasilin kucing tanpa bunuh Nah itu nggak tahu Dan itu juga di Meksiko juga lahir juga nih Jadi ada beberapa ini juga Nah kalau Meksiko Sama kayak di anjing yang Chinese Crested itu Oh Nah Chinese Crested itu Namanya Chinese Chinese Tapi asalnya Meksiko Meksiko Makanya Nah ini ada beda nih om obi Nah ini manda juga Ini putih Ini Dia ini Sebutannya fun Tiga warna juga Tiga warna Tapi ini kayak albino ya Warna muridnya ya Warna kulit aslinya ini disebut red Ini yang bisa kawin juga Ini yang agak gelap Ini yang agak gelap gini Hmm Bercak Eh sorry Ini white Ini yang kayak bercak Ini warnanya red Dan ini hitam Black Ini tiga warna Jadi nanti Anaknya pasti tiga warna Ada yang campuran tiga warna Ada yang merah Ada yang hitam Itu Ini lebih mahal warna ini Enggak Ini kalo lepas malem-malem kayak babi ngepet loh Iya Ngeliat ini Ya kayak warna babi ya Iya Bener gak? Bener 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 Nah Nah ini Jadi Kucing ini diciptakan oleh manusia Atau oleh alam? Katanya Dan aku baca ya Itu karena alam sih Alam kan Jadi kucing dia sama Biasa kawin Kecuali ini Ini ciptaan manusia Ya ini ciptaan manusia Ya karena kate ya Nah bahkan ini sebenernya Belum diresmiin ya Di beberapa klub Maksudnya untuk Belum diakuin ya Ras murni ya Oh oke Gitu Mungkin kalo om babi Percampuran anjing A sama B Ada yang belum di Ini nih Belum di verifikasi Eh jangan digigit Dia kalo ini emang friendly banget Nah kita liat di area jantan Ini area betina Oh ini betina Jadi ini ada Memasuk lagi ada 2 ekor hindukan juga Ini lu gak pake AC? Gak boleh Kalo pake AC Hah? Dia berbulu Oh gitu Tuh makanya Jadi saya pake 2 kipas 1 ekor 1 ekor 1 ekor Ini ada penyambungnya Kemudian ini buat Sirkulasi udara Sama kipas disini sama di atas Oh jadi ini Kalo mau yang biara irit ya Iya Aku gak usah pake AC Bener Gak usah grooming Nah Grooming hanya cukup 5 menit Gak apa? Kucing ini Dan kalo males Sambil mandi bareng kita Oh bisa? Bisa Pake sabun life boy Sabunnya sabun baby sih Baby Sabun baby gitu Makanya enak banget kan Kalo kita pekerja gak ada waktu kan Awalnya sih ngeliat geli Tapi kalo udah tau Gak Gak Dia dipiara karena apanya Sifatnya atau apanya Oh sifat Ini paling mirip sama anjing Oh Dia manja banget Kayak Om Bobby deh Setiap ketemu orang Dia gak ada yang Tapi mukanya kayak Kucing Apa sih tuh Beda sama yang tadi Yang di depan ya Persia ya Ini kayak kucing Dengki gitu loh Iya Iya Keliatannya sih begitu Kayak jahat gitu ya Padahal baik Padahal baik Padahal baik ya Jadi tampangnya doang ya Ini dilompat-lompat Kayak ini tuh Ih dengki banget Kayak setan Wah apalagi yang itu Kita lihat ke sebelah Ini hati-hati loh Lepas disangka Titisan setan loh Hahaha Bener gak? Iya Tuh liat tuh Serem banget Nanti kalo di depok ada penemuan babi ngepet Iya Sana Ayo kita masuk loh Ayo Wah ini ada yang habis pupuk Jadi lumayan Baunya Nah Ini warna apa ini Dika warna dari tadi gue liatin ini Menarik sekali ini warnanya Menarik ya Iya coba di gendong deh Ini Udah yang mau Grand Champion nih Ini mau Grand Champion Ini mau Grand Champion Import lokal Lokal ini Dapet bagus Dia ini Warnanya B-Color B-Color Iya Black B-Color Warnanya kayak itu ya Kayak Siberian Husky Iya Jarang yang punya ini sih Jarang warna ini Makanya dia Sekali turun dari Keaton sampai dia dewasa gini Juara terus Oh Dan ini rata-rata indukan utamanya Dan ini Kawin sama yang tadi ini nih Hah ini? Kayak babi Sama yang Black itu Anaknya kan beda-beda Ini salah satu contohnya Ini anaknya? Iya Jadi indukan juga Oh Itu Ini jantan ya? Jantan Nah yang paling spesial sebenarnya Ini Karena udah Dia menang Sphinx nomor Asia Di nomor tiga Se-Asia Se-Asia Season 2018 Eh, 1920 Oke Terus kan ada biasanya Galak Dinner gitu ya Gitu-gitu ya Pembagian ini Dikirimin ke aku Ada division winner-nya juga Wah kucing selama pandemi Tetap show ya? Eh, enggak Online aja Online ya Tapi beda kualitas Show-nya ya Lihat-lihat matanya tuh Ya ini warna coraknya menarik sekali ya Ini pas kita nih Om Nomor 11 se-Indonesia Sebelas Dari ratusan kucing yang ikut Jenis ini? Bukan jenis Dianya Maksudnya nomor 11? Nomor 11 Jadi dari seluruh ras kucing Dari kucing Persia Oh iya Makanya seluruh ras ya Iya Makanya dia Top kind yang dapet division winner itu berubah-berubah tiap tahun Ada yang sepuluh, dua belas Oke Tiga belas ini dapet Harusnya sepuluh besar tapi show-nya kan Nah ini pengaruh sekali ya warna ini ya? Mahal ya? Enggak juga sih Gitu, kalau warna gak pengaruh Gak pengaruh Lebih ke karakter sama profile aja Oh Gitu Profilnya kalau ini lihat deh Maksudnya ini juga Orang gak serem ngelihat dia gitu Muzzle-nya bagus Ininya bagus Ini ada breakstopnya sedikit Matanya kebuka Eh apa ini kebuka Terus mata itu kalau kucingnya bagus Ini Dia karena habis mandi Cuma Matanya lemon eyes Jadi wulet Wulet gitu Ujungnya ada lintik Nah ini kayak itu sugar glider warna Tadi gue pikir kayak warna apa gitu ya Sebenarnya gak mukanya kayak sugar glider tuh Kalau aku sih Dulu bilangnya mirip anjing ya Anjing kayak si Baron Husky Iya Ada Trisula nya tuh di kepala Nah kalau misalnya ini Ya bener ini ada segitiganya juga di liat Nah kalau om mau lihat yang paling unik dan yang belum ada di mana-mana di catering lain Yang ini om Ini yang tadi Orang udah ngantri Bawa kawin Kakakku Bukan ini gak kawin Ini jantan betin? Jantan Ini lagi drop berat badannya Buset itu pahalanya lu apain Emang dari sana ya Ini habis dilindes ban radial Hahaha Ini abis kawin tuh Jadi dia suka cakar-cakaran kan Oh Tunggu 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 ini Gue mau liat mukanya kok Sampai kayak begini Serem ya Ini otaknya kali Ini beda kan Jadi kalau Om Mirvan Hakim disini Bilangnya ini mirip bulldog Bulldog Tapi bulldog aja gak separah gini Iya Sampai kayak begini serem banget Nah ini sebutannya extreme wrinkle Aduh Ini kan ramah tari gak apa-apa ya Gak apa-apa Geli banget Kayak otaknya lagi di luar Tapi Cateri dari Apa teman-teman semua Wah Itu nginceranakan ini Gila Karena belum ada Lihat kayak begini Ini kayak ada Kalau Coba Bobby mau gendong gak Beda Berat badan ini Ini tulangnya gede banget sih Enggak gak berani Ini tampangnya juga jelek banget ya Serem banget ya setan Iya Nah kalau misalnya yang wrinkle begini Kelemahannya dia gampang cepet kotor kan Iya Iya Sama matanya Lebih gampang berair Oh Itu jadi harus sering dibersihin Aku taruh dulu Ini sping Spings Tapi jenis Dia sebutnya Extra wrinkle atau extreme wrinkle ya Karena Kawinan sama don sping di Rusia Oh ada pedigree Ini ada Ada Iya Lihat mukanya tuh Jadi dia kan Kalau ini kan bukan Percampuran atau jenis baru ya Iya Jadi masih dianggap Sama Bobby Tuh Iya ini nanti anak kan kira-kira di harga berapa Wah aku belum tahu sih Mungkin aku start di 20 Eh 15 ke atas ya 15 ke atas ya Biasanya aku kalau jantan Adopsi Di sini Start itu Dari angka 10 Betina itu 12.5 Hmm Itu startnya ya Kita lihat kalau misalnya ada Let's say Breeding quality gitu Yang breed quality Ya mungkin agak segitu Kalau Shio beda lagi sih Karena kalau buat Shio kan emang perawatannya juga lebih Ini Ini turunan setan kali nih kucing Gila serem banget Tampangnya keren banget ya Iya Tuh lihat tuh Kalau makan kuat banget Tapi kalau aku tetap sayang ini Kucing pertama bawa rejeki nih Ini Bawa rejekinya Iya Jadi terjun ke dunia Jadi dulu invest di Apa namanya Di kucing eksotik Gak jadi apa-apa Terus invest ke sini jadi Terus ya udah makin berkembang lagi Gitu Banyak yang banyak Biasa ekor bisa lahir berapa Paling banyak kita dapat itu 6 ekor 6 Cuma 6 Tapi mati Oh Jadi ya Di semua anjing ya Mungkin di anjing Kucing Induk kan biasanya lahiran pertama tuh bodoh banget sih Oh Kita udah jaga Iya Tapi ya kan ada istirahatnya juga kan Terus tiba-tiba tidur ke Kedidukan Kerencet juga bisa mati Kerencet mati Kadang gak disusuin dengan baik Gitu Gitu Nah umur bisa berapa panjang? Kalau kucing itu bisa sampai sepuluhan tahun ya Sama kayak anjing ya Kurang lebih ya Ya kurang lebih sepuluh Nah diulang lagi deh Minusnya ini Perah yang perlu dihindarin apa? Kalau ini? Iya Apa ya Yang dihindarin AC sih AC AC aja Kalau mau dibawa AC Gak masalah Pasal dibajuin Oke Nah kalau matahari juga gak boleh Kalau boleh matahari Tapi kayak misalnya Taruh aja 5 menit Habis itu Udah jangan ditaruh lagi Di ini Gitu Jangan di Apa jangan terlalu terik Terlalu lama juga Nanti dia soalnya kulitnya kebakar ya Iya Terus juga kan kalau misalnya Embobi Tau kan kadang kita butuh UVA UVA ini gak perlu sih Gak perlu Ini paling simple banget deh Ngerawat ini kalau emang pengen punya hewan Yang Ibaratnya low maintenance Ya ini Gitu Mereka perlu baby oil gak Kalau misalnya mandiin Oke Jadi kita gosokin dulu Buat bersihin daki Habis itu baru kita mandiin Mandiin ini juga kasih air anget aja Mandi bareng kita Udah Nah berapa lama sekali mandinya Seminggu dua kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Terus kalau misalnya ada kuping kotor Jangan tiap saat dibersihin juga Karena kan gak baik ya Seminggu sekali aja kalau aku misalnya Bersihin kuping kotor Pau nya dia kotor Klaw nya dia kotor Itu seminggu sekali Gitu Oh jadi udah shampoo nya Shampoo baby Seminggu dua kali Dan itu tinggal pakai canebo Iya Gak boleh pakai blower Gak usah Gak boleh Sekali pakai handuk langsung kering Oke Gak ngerepot Cuma jadi masalah kan kadang Orang-orang nih Males ya Dia mandiin kucing ginian aja di pet shop Oh iya Nah itu salah banget nih Kucing jadi stress Terus bunyi blower takut Iya Karena dia emang dari kecil gak perlu blower Gak perlu blower ya Tidur sama kita Itu banja banget Dan banyak artis-artis yang udah duluan gitu ya Kayak Rajitya Dika segala macem Suka karena mirip anjing om Sifatnya Iya karena gak semua orang kan mirip ya Eh apa Gak semua kucing Suka kucing Kalau kucing biasanya nales Ini aktif Kadang kalau kita panggil dia nyamper Oh Gitu Nah kalau makanan mesti protein tinggi Apa protein rendah Lemak tinggi Kalau aku sih gak Gak lihat itu ya Cuma di takarannya aku ada Kita makannya ada Tiga version Dried food Wet food Sama raw food Ya Itu Kalau raw food itu Paling aku seminggu dua kali juga Gak usah banyak-banyak Oh Oh Nah ini jaganya ini Kayak perut di sini nih Ada lemaknya kan Itu perlu ada lemak Tapi harus kencang Oh Kalau lemaknya gelimbir Disho itu jelek Oke Makanannya cukup daging aja Daging sapi? Burung puyuh boleh Burung puyuh boleh Tapi jangan sering-sering Soalnya burung puyuh Disuntik kan kadang Oh Aku pernah dapet burung puyuhnya Jelek om Terus Hormonnya gangguan Kucingnya Kasian Kulitnya kena ya? Ehm Di susunya jadi Susunya ya Nah ini yang paling senior nih Petina agak galak nih Alvar ya Iya Alvar Padahal lagi hamil ini tiga Jadi kira-kira Ini udah di booking atau masih available? Ehm Yang anakan yang ini sih Udah pada pre-book semua Iya Jadi kalau ada yang mau Kontakt bisa Kawin sama siapa dia? Hah? Kawin sama siapa ya? Ini? Ini sama yang itu Oke Kalau ini supaya aku mecah warna Kalau yang itu ngejaga Keaslian warnanya Ini kan poin ya om Iya iya poin Kalau ini poinnya yang ada red Warna badannya nggak terlalu coklat ya om Eh terlalu hitam Kalau itu kan poinnya agak black ya Iya Keren nih Lihat itu mukanya Nggak pernah gue lihat kucing kayak gitu Ini pertama kali kan Jadi ini pertama di Indonesia Pertama di Indonesia Berani ngeklaim Karena emang Ikut di forum kucing ini Juga belum ada gitu Orang nungguin Lalu import dari mana itu? Ini dari Rusia Rusia? Namanya Marina 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 Diana Devina Mahal nggak beri ini? Ini sudah sama transport Sama ongkir segala macam 48 juta Oh Gitu Gila keren begini nggak terlalu mahal juga ya? Iya Kalau kucing yang lemain sih mahal ya Itu mungkin kalau ini Mesti disikat kali mandi ini? Mandinya gosok aja Kalau terlalu disikat Dia nanti kulitnya Ini om Apa kayak Udah merah-merah gitu Oke Jadi kasihan Vitamin gulu perlu nggak ya? Nggak perlu lah Karena om dia Oh vitamin Vitamin kulit aja ya? Iya Yang penting dia dirawat Diajak tidur Sama interaksi Kalau dia sendiri Wah nangisnya lebih parah dari kucing biasa Kucing biasa juga Ada yang bete kan Dia kan karena kan emang Temenannya bukan koloni juga sih Dia butuh temen gitu Nah Kalau ini lebih Lu bilang dia mirip anjing Berarti Bisa dikasih nama Dan itu bisa ada Ada bonding sama kita Ini semua pakai nama Ini Orito Ini Obito Ini Bakuro Bakuro Ini Bakuro Aku suka karakter Jepang Jadi rata-rata namanya Jepang Lihat Lihat Beda-beda ya Nah ini Bala kadang lucu Ini Lebih gede Keluarin aja ya? Nggak salah kan? Nggak berantem? Nggak Tapi semua pada pengen kawin Karena jadi indukan ya Om Jadi kalau ketemu Udah bawaannya pengen Tomplok-tomplokan Gitu ya Kebetulan disini Karakternya dapetnya Bagus-bagus semua sih Nggak ada Itu karakter penting ya Buat indukan ya? Kadang Alpha Nih Kalau dia seneng gini nih Tuh Oh karena aku Dikasih fishbump gitu Kasih aja nih Coba Oh itu Ini itu Dia paling gatel gak nih? Bukan gatel sih Dia seneng Nah tuh Iya Diadu tuh Diadu tuh Lihat Jadi kalau Bedanya ini sama bengal om Kalau ini Apa namanya Dia tuh aktif Samsung aktif Tapi kalau bengal tuh gak minta dimanja Kalau ini minta dimanja Bengal yang loreng ya? Loreng Oke Yang orang bilang daripada piara macan Bengal-bengal gitu Oke Mini nya lah Mini nya Ini sih sifatnya kayak anjing banget ya? Iya Ini Kalau maintenance Bener Tapi jangan sampai gak dimandiin ya Paling lama Seminggu lah Sekali ya? Iya seminggu sekali Kasihnya Soalnya dia nanti dekil Iya dekil Kemarin sempat lebaran Aku pegang ya Wah itu dekil banget itu Mandiinnya juga cukup lama Berarti kulitnya berminyak ya? Berminyak Karena dia gak ada Apa rambut Atau bulu gitu Yang nutupin Jadi dia ngeluarin minyak lebih banyak Lalu dia kena nempel debu ya? Iya Apalagi dia pakai pasir kucing ya? Iya Gila-iya Gitu Oke nanti ditunggu Siap Jadi bisa langsung kontak Oke Nanti bisa kontak ke channelnya Youtubeku Vibya Edisosti Pradana Sama Ini Instagram Kucing Aduh Cyber Leo Kateri Cyber Dewan Dicantumin deh Oke thank you Vibya Dadah Saya akan melihat Iего pc Nah Nata 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 Terima kasih.